Yang saya ajar itu adalah Untuk anak-anak tingkatan Daripada primary schoolnya Kelas 3 sampai dengan Kelas 6, 1 tahun saya disana Semoga sedikit Yang saya dapatkan Dari pengalaman ini Bisa saya melakukan Segala sesuatu bersama-sama Dengan bapak ibu disini Kalau Tidak ada parents Tidak ada Children Kami tidak kolaborasi bersama-sama Otomatis sayang school Tidak ada apa-apanya Oleh karena itu Saya mohon Kita sama-sama Bersama-sama untuk Mengembangkan sekolah ini Bersama-sama dengan bapak ibu Setuju ya bapak ibu ya Ya mari kita bersama-sama Agar sekolah yang bergedung High class ini Kedepannya banyak Diminati orang tua Percayakan kami Atas putra putrinya Dan kami melayani Dengan baik Dengan Lulus hati Atas pertanggungan Jawab kami Selagi Masih ada Nafas di dalam hati Bapak ibu Bapak ibu Kalau kita lihat Di bagian banner ini Disini tertuliskan Montessori Montessori ini Kemungkinan Sebagian besar dari bapak ibu Itu sudah banyak mengenal Apa sih sebenarnya Pembelajaran Montessori ini Sendiri Ada yang tahu bapak ibu Montessori ini apa Sebenarnya Montessori Ini adalah salah satu Pembelajaran Yang mana Membuat Sesuah-sesuwi kita Nanti Bisa dia Mandiri Contohnya Untuk Toileting Untuk Bathing Disitu Orang tua sudah tidak akan Lagi Setelah mendapatkan Pembelajaran disini Dengan Menggunakan Alat-alat Peragat Yang canggih Yang biasanya Alat ini Pembeliannya Juga dari luar Bapak ibu Jadi untuk Montessori ini sendiri Putra-putrinya Tidak diajak Untuk How to make an imagination Tidak membuat kita Untuk Berimajinasi Imajinasi Tapi dalam kita Dan dalam bahasa Indonesia Kan ada biasanya Pelajaran puisi Alat puisi Kalau tidak imajinasi Kan tidak bisa ya Bapak ibu Kan harus Apa istilahnya Ngarang Seperti itu Tapi disini Menggunakan Real tool Alat-alat nyata Yang kita berikan Misalkan Contohnya Pada saat ini Misalkan Saya mengajar Untuk anak-anak kita Mengajar tentang Panjang pendek Kalau panjang pendek Anak kita ini Akan dibawa Maju ke depan Kemudian Ada salah satu alat Peragian Yang kita gunakan Anak ini diminta Untuk memegang Kemudian untuk Merabah Mana ya ini Antara panjang dan pendek Dengan menggunakan Perasaan By feeling Ini kalau sudah dirasakan Mereka akan bisa membedakan Mereka akan bisa membedakan Sof Harus dan Pasar Kalau disitu Kita bawa